Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi belajar fisika bersama Panusam Bersyukur kepada Allah Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW Anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan tambahan untuk contoh pembahasan soal Torsi dan momen inersia Soal yang pertama, berapa total torsi terhadap titik C Jadi perhatikan gambarnya, ada titik C ini sebagai pusat rotasi Oke, kalian perhatikan gambarnya, ada 3 gaya Ada 2 gaya, sejajar sumbu Y Dan ada gaya yang tidak pada sumbu Y Untuk itu, yang pertama dilakukan adalah Gaya ini harus diproyeksikan dulu kepada sumbu X Pada sumbu X Nah, ini kita beri nama F1X Nah, karena sudutnya 30 Nah, ini cosinusnya Cosinus setengah akar 3 Maka hasilnya 5 Akar 3 Ya, 10 kali setengah Kemudian, pada sumbu Y kita juga gambar Ya, gambar Oke, ini F1Y, ini adalah sinusnya Sinus 30 setengah Maka hasilnya adalah 5 N 5 kali setengah 10 kali setengah Kemudian, sekarang yang kamu lihat Tidak lagi F1, tapi F1Y Nah, F1X itu akan mengenai pusat rotasi Sehingga ini torsinya 0 Ya, torsinya Oke, torsi adalah F kali D Karena Fnya sudah Sekarang, kita kenali D D-nya itu adalah jarak yang tegak lurus Ya, untuk F1Y Tegak lurusnya ini Jaraknya adalah dari A ke pusat rotasi Jadi, ini D1 Ya Berapa itu D1? Nah, 20 ditambah 10 20 ditambah 10 30 cm Nah, kemudian F2 Nah, ini D2 Ya D2 Dan ini untuk F3 Ini D3 D3 Oke Nah, torsinya berapa? Tinggal dijumlahkan Jadi, sigma torsi itu Berarti Torsi 1 Ditambah torsi 2 Tambah torsi 3 Hanya saja Kamu lihat Torsi ini menghasilkan putaran yang berbeda Untuk F1Y Akan menyebabkan A-nya ini naik Berarti A akan memutar tongkat Searah jarum jam Sedangkan yang F2 Ini akan turun Berlawanan jarum jam Dan ini juga berlawanan jarum jam Nah, oleh karena itu Harus ada Arah berlawanan yang dinyatakan positif Yang searah jarum jam Boleh dinyatakan positif Jadi, yang berlawanan Makanya ditulis negatif Ya, dikurang Nah, yang satu ini F1Y Kali D1 Dikurang F2 Kali D2 Dikurang F3 Kali D3 Sehingga hasilnya F1Y berapa tadi? 5 Kali ini harus dijadikan Meter 0,3 Dikurang F2-nya 10 Kali 0,1 Dikurang F3-nya 10 Kali 0,1 Ya Nah, ini hasilnya 1,5 Dikurang 1,0 Dikurang 1,0 Berarti Jumlah torsinya adalah Minus 0,5 Newton meter Ya, torsi Berkaitan dengan rotasi Ya, torsi itu penyebab rotasi Rotasi itu ada searah jarum jam Ada berlawanan jarum jam Nah, sekarang Hasilnya negatif Berarti Perputarannya atau rotasinya Berlawanan jarum jam Nah, arah torsinya kemana? Ya, arah torsi Arah torsinya Bukan mengikuti arah rotasi Tapi menggunakan arah rotasi tadi Karena putarannya berlawanan jarum jam Maka arahnya adalah arah gerakan skrup Jadi ke kita Nah, jadi Arah torsinya berarti Keluar bidang gambar Bidang gambar Kemana? Kalau kamu menggunakan Telah A sumbu X Y Z Nah, torsinya itu ini Kesini arahnya Oke? Ya, maksudnya begitu Kemudian yang berikutnya Tongkat berikut ini Ini dibacanya Tongkat Ya Panjangnya 3 meter Masanya 6 meter Berapa besar momen inersia Jika diputar pada garis L Garis L-nya maksudnya Oke? Ya, tongkat Tongkat itu yang ada pada tabel Yang kamu lihat di buku Itu tongkat diputar di ujungnya Ya, di ujungnya Jadi ini Yang ini tuh rumusnya I sama dengan 1 per 3 ml kuadrat Lalu bagaimana tentang tongkat ini? Ini di mana? Bukan di ujung Tapi dipandang sebagai ujung Dengan catatan Tongkatnya kita anggap ini ada 2 Ada tongkat 1 Ada tongkat 2 Ya Tongkat 1 diputar Pada ujungnya disini Di ujungnya Sebelah kanan Tongkat yang U2 Di ujung sebelah kiri Diputar juga Seperti itu Sehingga Total daripada Momen inersia I Adalah I1 Tambah I2 Nah, ini Kita uraikan Sepertiga M1 L1 kuadrat Ditambah Sepertiga M2 L2 kuadrat Kita masukkan masanya Masanya Tongkat itu 6 kg Dari keseluruhan Nah, tetapi Terbagi 1 meter 2 meter Maka Rogikanya M1 nya menjadi Sepertiga Sepertiga jadi 6 Berarti ini 2 kg Di sebelah kanan M2 nya Sisanya 4 kg Masukkan ke sini Sepertiga Kali 2 L nya Satu kuadrat Ditambah Sepertiga Kali 4 Kali L nya Dua kuadrat Ya, mudah kan ya 2 kali 1 kuadrat 1 kali 2 2 per 3 Ditambah 2 kuadrat 4 4 kali 4 Kali 1 per 3 16 per 3 Sehingga hasilnya Adalah 18 per 3 Sama dengan 6 kg Meter kuadrat Ya Jadi Tadi torsi Sekarang Momen inersia Apa itu Momen inersia Bapak pernah bilang Momen inersia itu Disederhanakan Pemahamannya Sebagai tingkat Kesulitan Benda berputar Jadi makin besar Momen inersia Makin susah Berputarnya Begitu ya Torsi Kekuatan untuk Membuat Benda berputar Momen inersia Kesulitan Benda itu Berputar Berikutnya Yang soal yang ketiga Masih torsi Dan momen inersia Ya Berapa percepatan Balok jatuh Jika katrol Diabaikan Katrol diabaikan Yang kedua Berapa penutup Jika katrol Ada momen inersia Jadi maksudnya Kalau yang ini Maksudnya Momen inersianya Dianggap Nol Diabaikan Kalau dianggap Nol Maka tidak ada Bicara tentang Torsi Kalau tidak ada Kita kembali Ke Pemahaman sebelumnya Waktu kelas 10 Yaitu ini Menggunakan Hukum Newton Yang kedua Ya Bolanya Jat Balok jatuh Yang ini jatuh Tentu saja Yang Ini akan Naik Kenapa ini bisa jatuh Karena ada Gaya berat Ya Ini W1 M kali G M nya 6 Jadi 60 Ini 10 ya Ini ditahan Ya Oleh W2 Masa kali grafiknya Masanya 4 Jadi 4 kali 10 40 40 Newton 60 Newton Ya Tali ini Karena Cutrolnya Diabaikan Maka tali ini Dianggap 1 Dia tidak bekerja Pada Cutrol Jadi Ini T Yang ini Narik ke atas Untuk Berfungsi Menarik Benda yang kedua Ya Berapa percepatannya Pakai Hukum Newton Sigma F Dibagi M Ya Nah F itu gaya Gaya itu ada Arahnya Nah sekarang patokan arahnya apa Ini gerakan Ya Gerakan Jadi Kalau searah W1 Searah Positif T yang ini Berlawanan Negatif T yang ini Searah Positif W2 Yang ini Negatif Akhirnya Kita akan dapatkan Menjadi W1 Dikurang T Ditambah T Dikurang W2 M nya Dijumlakan M1 Tambah M2 Hasilnya Adalah 60 Ini Habis Dikurang 40 Dibagi 6 Tambah 4 10 Jadi 20 Dibagi 10 2 M2 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 Ya Itu Kalau Cutrol Diabaikan Sekarang Cutrolnya Diperhitungkan Dengan Momen Inersia Kalau ada Momen Inersia Maka Momen Inersia Mempersulit Gerakan Kalau Mempersulit Gerakan Bagaimana Prediksinya Kalau Mempersulit Berarti Percepatannya Akan Lebih Kecil Ya Kamu Ingat Ingat Lagi Bahwa Ada Hubungan Antara Torsi Dan Momen A M Masa Inersia Nah Kalau Gerak Rotasi Itu Sigma Torsi Sama Dengan I Alpha Ini Percepatan Gerak Translasi Ini Percepatan Gerak Rotasi Nah Hubungannya Alpha Itu adalah A Dibagi R Nah Ini Yang Kita Gunakan Baik Anak Kita Gunakan Dulu Sigma F Sama Dengan MA Ini Masih Benda Ini Kita Gambar Satu Satu A Jadi Jadi Yang Balok Itu Turun Ke Bawah Ada Gaya W1 Ditahan T Jadi Karena Talinya Ini Berbeda Karena Berfungsi Jadi Kita Berikan Nama T1 Sehingga Dari Sini Kita Akan Dapatkan Apa Coba Iya Betul Jadi W1 Dikurang T1 Sama Dengan M Kali A W1 60 Dikurang T1 Sama Dengan 6 A Sehingga Didapat T1 Sama Dengan 60 Dikurang 6 A Itu Balok Sekarang Selinder Selinder Ya Ini Ada W2 Ini T nya Berbeda Namanya T2 Jadi Talinya Tidak Dianggap Sama Dia bergerak Ke atas Ya Sehingga Akan Dapatkan T2 Dikurang W2 Sama Dengan M Kali A T2 Berarti Sama Dengan Masanya 4 A Ditambah W2 40 Begitu Itu ya Kemudian Sekarang Catrolnya Catrolnya Berputar Terjadi Torsi Catrol Ya Catrol Ini akan Ditarik Nah Kan yang ke atasnya T1 Ini yang menarik Yang ke bawahnya T1 Ia akan Ditahan oleh T2 T1 Akan Menimbulkan Torsi Yang menyebabkan Dia berputar Searah Jarum Jal Ya Dikalikan dengan R nya Pusat rotasinya Ini T2 Akan Menahan Sehingga Sigma Torsi Nya Adalah Sigma Torsi Nya Sigma Torsi Nya Adalah T1 Kali R Ya Dikurang T2 Kali R Oke Kenapa Dikurang Karena Ini sudah jelas Ini turun Gerakan Ini ke atas Jadi Hasil akhir Dari gerakan Itu adalah Memutar Berlawanan Jalun Jalun Ayo Kita masukin T1 Adalah Ini masukin Ya 60 Dikurang 6A Kali R 0,1 Kan Gitu Dikurang T2 40 Dikurang 4A Kali 0,1 Sama Dengan I Alpha I 0,2 0,2 Kali Alpha Alpha Itu adalah A dibagi R Kali A Dibagi 0,1 Ya Jadi Kalikan Ini 60 Ini 6 Dikurang 0,6 A Dikurang Lagi Itu ya Berapa Itu Min 40 Ya Ini Plus ya Min 4 Min 4 Min 0,4 A Sama Dengan Ini Kan Dibagi 2 A Hasilnya Adalah 6 Dikurang 42 Sama Dengan Ini 2 A Ini 0,1 Jadi 0,60 Jadi 3 A Hasilnya A Adalah 2 Per 3 Meter Per Sekon Kuadrat Nah Itulah Fungsi Momen Inersia Menahan Gerakan Sehingga Percepatannya Lebih Kecing Mudah-mudahan Kamu Paham Hubungan Antara Torsi Momen Inersia Dan Gerak Rotasi Oke Sampai Jumpa Bersyukur Kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa